hai oke lor selamat malam jumpa lagi kembali di channel Cetak Subaron kali ini saya banyak proyek ya proyek nyeholder baterai dan lampu lampu LED untuk layangan ya untuk terbangkan malam-malam agar malam-malam itu layangan itu menyala layangan guangan namanya dan ini lampu yang kemarin saya rakit sudah dipasang di sini tuh kalau tidak dipakai tutup seperti ini kalau dipakai tarik seperti ini tuh kemarin merakit lampu ini kan ini hasilnya oke langsung saja yuk kita solder pertama-tama solder baterai terlebih dahulu pertama-tama kita solder baterai ini baterai HP ya baterai HP Android saya menggunakan kaki karena nggak bisa enggak ada jepitan ya ini kasih timah terlebih dahulu kabel yang mau disolder nih kasih timah tuh kasih timah dulu Hai seperti ini kasih kasih timah lalu kita tempelkan baterai bagian negatif kalau yang pojok ini nih positif ini lampunya lor kelihatannya lor tuh ini lampu kecil banget ya kabel dan juga kabel tuh kecil banget kita coba ini belum disolder ya masih di gula-gula doang tubuh di gula-gula doang adik saya yang yang gula-gula yang bikin saya yang akan ini belum disolder sebelum disolder tes dulu nih baterai yang tadi saya solder balik tuh seperti ini lor ini belum disolder ya hanya baru kita tes aja tuh lumayan panjang ini sekitar satu meter lebih yuk kita solder dulu bagian ininya nih tuh belum disolder kan Hai saudara dulu ya terapikan terlebih dahulu jangan nih gua gua seperti ini ternyata sudah keker lor langsung saja kita solder apa tuh keker sudah kenceng maksudnya ininya nih ikutan kabel nih tadi mau dicapot dulu mau di bagusin jangan kepanjangan begini sobatnya kepanjangan kalau buat disolder saya solder langsung aja lah lepasinnya udah keras kenceng ikutan kabelnya langsung aja langsung aja nanti jadi di jika itu ya? ah? apa? nanti saja gak apa ingin menyebelah aku nyaldir aku ya tidak, saya siapkan tadi saya tidak ngadir aku berapa di sini tidak itu iya itu saya jemput saya segera saya tidak aku 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 susah ngempel ngempel lor kalau jadi bagusin dulu cepet dulu kabelnya tuh kita kasih timah ininya nih yang mau disambung yang mau dikasih kabin kasih timah dulu seperti ini tulur ya kasih timah terus ininya nih bagus ini setelah di bagusin ininya juga kasih timah juga yang mau ditempelkan ke lampu yang tadi ya dikasih timah juga ini kita sudah lalu kita tempelkan ke lampu yang tadi nih kabel lampu yang ini sudah menempel oke sudah menempel waduh kurang kenceng cepet lagi hai 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 sorry lor banyak orang ribut Hai Ududur ngempel-ngempel solder secara matang jangan mentah kalau mentah solder itu copot terus kalau sudah matang matang itu bagaimana contohnya kabel yang satu kabel ini dan kabel biru ini terpendam di dalam timah itu tandanya sudah matang kalau belum terpendam keduanya belum terpendam berarti belum matang mudah lepas soldernya mudah lepas kalau seperti ini dijamin kuat kalau sudah matang itu ya dijamin kuat kalau sudah nyempel lalu dikasih isolasi sebentar saya cari isolasi dulu dikarenakan gak ada isolasi hitam ya pakai lakban ini juga gak apa-apa lor lakban ini aja yang ada aja karena ini cuma buat layangan bukan listrik bukan listrik gede ya maksudnya cuma baterai lakban ini juga pun gak kanya trum sebelahnya kita solder lagi ya sorry ya lor banyak orang ribut di luar lagi ada kumpul saudara-saudara lagi kumpul ada bocil juga jadi ribut sorry kebaikan kebaikan saja lor nah nah sudah disaudar kita tambahkan lagi ya timahnya karena belum matang susah ini lor gak ada yang megangin kalau dia megangin sendiri sudah ya jika sudah jangan langsung dilakukan dulu kita tes dulu tes sekali lagi sebelum di lakban kay nyala kalau nyala begini lalu kita lakban lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati am scenarios selamat menikmati terus menikmati Saya memakai len tembak Tapi Jangan pakai tembakan Pakai Api Api Bukan gas ini Kenapa memakai gas Kenapa memakai gas Karena Maksudnya kenapa harus begitu Harus digodok Saya menyebutnya digodok atau direbus Supaya kuat Supaya lebih kuat lem bakarnya Ini kan lem bakar Kita Panaskan menggunakan ini Seperti merebus Air atau merebus Masakan Ini Rebusannya ini Sudah dibuatkan Tempat rebusannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini mana Manas karena bisa Menggunakan apa saja swear Compor juga bisa Sementara bisa langsung dibakar Langsung Tambahkan karena lem ini mudah meleleh tapi tidak tidak kuat ya kalau tidak begini kalau tidak direbus seperti ini kalau direbus atau digodog seperti ini dijamin kuat kemudian kita tuangkan ke kabel ini agar menempel dengan kuat sebenarnya bisa menggunakan lem apa saja ya lem power glue juga bisa bisa lebih memilih lebih senang lem bakar ini kalau buat kabel sudah selesai kemudian ininya buat di chest menggunakan chestan kodok atau di stok kalau sudah mau habis chest dulu pakai di stok jadi lampu ditempelin ke layangan tempelin ke layangan patrinnya ditempelin biar pada saat diterbangkan itu terbangkan malam itu terang kelop klip jadi tinggal nyambung aja seperti ini ya mau diterbangkan disambung dulu seperti ini ketika mau terbangkan layangannya sambung dulu lampunya seperti ini ketika mau di charge cabut ya segitu doang mudah kan oke lor berhubung karena sudah kelamaan videonya durasi videonya panjang sampai cukup sampai disini aja tutorial recehan ini tutorial singkat ini tutorial receh lah ya semoga bermanfaat lor jangan lupa kasih jempol dan jangan lupa subscribe channel jejak si baron share subscribe